Memang air di sini secara kajian ilmiah masih dalam kondisi yang aman, gampangnya ngomong. Jadi perusahaan itu mereka sudah punya dokumen lingkungan, amdal ya. Salah satu komponen amdal itu adalah komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jadi pekerjaan monitoring ini mencakup pengambilan sampel air, kemudian sampel biota, dan juga sedimen. Acuan kita itu kalau untuk kualitas airnya itu adalah peraturan pemerintah nomor 82-2001, yaitu mengenai pengelolaan kualitas air sungai untuk mengetahui apakah, untuk mengontrol peluang-peluang potensi terjadinya pencemaran. Nah ini nanti sampel-sampel air ini akan kita lihat kandungan logamnya. Lalu kita juga melihat taraf kekeruhannya, gitu ya. Dan juga kandungan-kandungan parameter-parameter kimia lain, seperti nutrien, anionnya seperti apa, anionnya. Nah itulah nanti kita kirim ke laboratorium yang sudah tersertifikasi di Jakarta. Hasilnya itu nanti akan kita kaji. Contohnya misalnya baku mutu pemerintah 1 miligram per liter, gitu. Lalu kita lihat hasil dari lab. Kalau dia kurang dari satu, berarti dia di bawah baku mutu, artinya itu normal dan itu natural. Tapi kalau dia melebihi satu misalnya, itu artinya ini harus dikelola. Karena dia sudah melampaui baku mutu yang baku mutu tadi. Selama periode pertama yang kami temukan, kondisinya masih baik lah. Artinya baik itu sesuai dengan baku mutu yang sudah kita acu ya. Baik itu baku mutu secara nasional yang saya sebutkan tadi, maupun panduan kualitas bahan makanan dari BP POM dan juga dari Australian New Zealand Food Standard semacam itulah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.